Intro Faksi-faksi perlawanan Palestina mengatakan bahwa blokade yang dilakukan penjajah Israel pada kubah, sahroh dan larangan solat di dalamnya merupakan kejahatan sistematis untuk memperkuat upaya Zionis melakukan Yahudisasi Masjid Al-Aqsa dan membaginya secara waktu dan tempat antara kaum muslimin dan Yahudi Faksi-faksi perlawanan Palestina menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan akan membela Masjid Al-Aqsa dengan segala yang dimilikinya Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu 16 Januari 2019 Faksi-faksi Palestina dengan tegas mengatakan tidak akan membiarkan kejahatan ini berlalu dan akan mempertahankan Al-Aqsa dan Al-Quds dengan semua yang dimiliki Faksi-faksi perlawanan menyerukan kepada rakyat Palestina di Al-Quds, tepi barat dan di dalam wilayah yang diduduki penjajah Israel sejak tahun 1948 untuk meningkatkan intifadoh melawan tentara penjajah Israel serta melakukan ribat bersiap-siaga di Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya Pada selasa 15 Januari 2019, pasukan penjajah Israel memblokir Masjid Qubah Sakhroh di Al-Quds sebelum ratusan warga Al-Quds dapat menghancurkan pengepungan Zionis tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati